Hey Sobat, gue Anglit Story. Ternyata gue baru sadar ala TikTok. Saya baru sadar ketawa, pegang tisu basah. Ada yang lucu? Ada yang lucu? Dimana lucunya? Ya mungkin... Ah, gak tau. Gue gak bisa asumsikan apa-apa. Gue gak menemukan ada kelucuan di video ini. Apa yang baru disadari? Ya mungkin ini kayak minyak. Minyak goreng tau kan? Yang kalau orang-orang bilang, minyak goreng 2 liter. Padahal ternyata isinya 1,8 liter. Ah, itu beberapa tahun yang lalu terjadinya. Tetapi kalau sekarang udah berkurang lagi jadi 1,6 liter. Tetep aja nih, kalau kita belanja, dibilangnya itu minyak goreng 2 liter. Ini ceritanya ada di Amrik nih. What is the worst way you've ever been ghosted? Oh, the sound was made for me. I was with Man for two years, and I thought I was going to marry him, have his babies, and spend the rest of our lives together. But then COVID hit, and he unfortunately told me that he thought he had it. He said he was thinking about going to the hospital because he felt so bad. But then miraculously, he was starting to feel better. But it was that same day he told me he was feeling better, that I never heard from him ever again. He suddenly stopped responding to all my calls, all my texts. A week later, his phone went right to voicemail. I freaked out. I started calling the hospital, thinking maybe something happened, and he's at the hospital. He wasn't there. I called all the hospitals in the area, and he wasn't there. I called the police and filed a missing persons report. And you know what they told me? They told me my boyfriend did not exist. So not only did my boyfriend ghost me by faking his own death, he also had lied to me for two years about his real identity. Uh, dia berbohong tentang siapa dia itu selama dua tahun. Dan ternyata, ini ceweknya adalah, ya, di-ghosting. I went on a date with this guy, and I didn't realize I was giving off the wrong impression. Like, I thought I looked really cute. I mean, I had my back showing because I don't have any actual cleavage to show. Awww. The date went amazing, but then I got a text from him saying, basically, I shouldn't go out with him if I'm engaged. And then I realized I've been single for so long, I didn't realize I put a ring on my wedding finger. Baru sadar kalau ternyata cincin kawinnya masih nempel di jarinya. Dikiranya kalau dia ini tunangannya orang lain. Oh. Watching too much porn is bite for your health. There are 10 bad side effects of watching too much porn. The number one is memory loss. The second is... The second is... Too many babies. Our next is... Memory loss. Tapi kita setidaknya tahu, ternyata dia sudah mendalami namanya deep learning, ya penelitian yang lebih mendalam lagi tentang akibat efek sampingnya kebanyakan nonton film. Yang aneh-aneh. Wuff. Ngeri ya, peneliti pun bisa kenal. Oh dia masukkan bahasa Inggris ke Indonesia pakai Google Translate kenapa kamu saya harus pergi Wow artinya sudah cukup jelas kalau cuek yaudah pergi aja kaki cowok lebih gede baru gue ngomong baru-baru pacaran ternyata dia sama manekin Oh jangan menyerah mbak tetap perjuangkan hakmu sebagai wanita jangan menyerah mbak tetap perjuangkan hakmu untuk mendapatkan jodoh untuk orang yang pernah ngejelekin gue ah suaranya di silent aja emang ada salah apa Oh tambah putih tambah putih tambah putih jadi memang ada yang salah dengan warna kulit Oke girls kalau memang misalnya ada yang merasa minder karena masalah fisik ya jangan khawatir jangan takut karena gue juga sering sih mengalami yang namanya bully fisik seperti itu ya Jadi gue udah kembal gue udah kebal ya gue terima saja ya gue tinggal terima apa yang ada pada diri gue tapi kalau misalnya orang itu ngebully gue berarti dia kan tidak terima gue apa adanya jadi ya udah cish 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 Oh siapa yang pernah makan makan ini gue suka makan ini kaki diinjek kaki dan dikumpulin Oke mbak vitamin dari kaki tempe kan juga diinjek terus kayaknya banyak ya makanan diinjek-injek bahkan gue denger dari pabrik kerupuk ya katanya kalau mau goreng kerupuk itu minyaknya itu dipastikan udah bener-bener panas atau belum dengan wawancara diludahin yang gue denger sih seperti itu gue sendiri sih nggak pernah menyaksikan langsung kebenarannya kayak gimana ya penting dinikmati aja deh keluar dadar campur ke piting baru sadar apa penting tapi gue penasaran sebenarnya waktu dia ngerekam ini dari mana sih kok kayaknya curiga ya ngeliat jendelanya itu banyak jeruji Oh lihat ini ada Twitter Laya baru sadar dulu dia yang jadi orang ketiga dihubunganku eh sekarang aku yang dituduh jadi orang ketiga dihubungannya dia pacaran sama orang sama cowok taruh lah dia pacaran dia udah punya pacar tapi ternyata dia selingkuh ya tapi sekarang dia yang jadi orang ketiga eh berarti pacarnya selingkuh sama dia berarti dia sekarang jadi selingkuhan mumet kompleks rumit ada yang ngerti ada yang ngerti komen di bawah ya aku harap kamu suka dengan videoku ini dan nantikan video-video berikutnya yang akan aku upload setiap hari pukul 4.30 WIB sore ya mohon maaf untuk kesalahan kata mohon dimaafkan ya jangan lupa like dan subscribe stay safe and stay healthy selamat menikmati